Bab 126, part tahun 2020 sampai tahun 2025 Waktu, tanpa disadari telah tiba di akhir musim gugur Angin musim gugur berdesir dan dedaunan berguguran beterbangan Audi TT Merah melaju keluar dari gerbang panti jompo wilayah militer Susu Melewati jalan aspal yang ditumbuhi daun Sicamore Lalu berbelok ke jalan tol menuju kota Susu Pengemudinya adalah Wang Yucun yang mengenakan rok pendek hitam dan sueter putih Leon duduk di sampingnya, melihat dedaunan yang beterbangan di luar jendela Leon merasa sedikit berat Tidak ada hukuman dari atas karena status Wang Yucun sebagai putri kekaisaran Tetapi Leon memahami bahwa apa yang disebut tidak ada hukuman Berarti tidak ada tindakan yang diambil untuk memenjarakannya Di mata orang luar, dia masih menjadi asisten kepala sekolah di Yunlong Chol Lege Dan putri Wang Dong Wang Ke Tapi dia mungkin harus diawasi oleh guru Long Teng sepanjang hidupnya Kekaisaran membayar harga yang mahal dan tetap tidak membawanya pergi Tidak ada yang bisa menjamin apakah yang mulia akan terus mengambil tindakan Meskipun sebagian besar jaringan kekaisaran di Susu telah dihancurkan Tidak ada yang bisa menjamin apakah masih ada sisa yang tersisa Pengawal bayangan telah mampu melawan jiwa naga selama bertahun-tahun Jadi bagaimana mereka bisa segera dimusnahkan Hanya berdasarkan kesimpulan di atas Kecuali yang mulia benar-benar gila Dia tidak boleh mengambil tindakan serupa dalam waktu singkat Sekalipun hati masih hidup Hal itu akan dilakukan secara sembunyi-sembunyi Pemantauan terhadap Wang Yucun tidak bisa dihindari Dan Wang Yucun mungkin tidak bisa meninggalkan wilayah itu selama sisa hidupnya Untungnya, Wang Yucun tidak mempedulikan hal ini Dia menyukai kehidupannya saat ini dan merasa puas selama dia bisa tinggal bersama ayah dan ibu angkatnya Kembali ke sekolah atau pergi ke rumahku Suara Wang Yucun terdengar di telinganya Membawa Leon, yang sedang berpikir keras, kembali ke dunia nyata Pergi ke rumahmu Leon menatap Wang Yucun dengan tatapan kosong Ya, kamu telah banyak membantuku Ayahku ingin mengucapkan terima kasih secara langsung Apakah Tuan Wang tahu? Saya tidak memberitahunya Tetapi Anda adalah dermawan yang menyelamatkan saya dari binatang itu Dia tahu ini Haha, ayo pergi lain hari Kirimkan saya ke Kin hari ini Pergi ke industri farmasi Leon tersenyum Mengenai penyerangan ini Alasan yang digunakan di atas adalah diserang oleh binatang buas Tiga guru Liu Xiu, Cao Fang, dan Zhang Hongfang Sayangnya mati di mulut binatang buas diselamatkan oleh Leon dengan putus asa Akibatnya Leon terluka parah dan dikirim untuk pemulihan oleh polisi yang datang kemudian Ini adalah alasan untuk menyatakannya kepada dunia luar Ini bisa dianggap sebagai semacam ketidakberdayaan Anda tidak dapat memberitahu orang-orang bahwa kali ini ada rencana departemen khusus untuk menangani mata-mata dari kerajaan SID Bukan Kalau memang dipromosikan seperti ini Entah sensasi apa yang akan ditimbulkannya Wang Yucun yang awalnya masih tersenyum Tiba-tiba berubah murung saat mendengar kata Farmasi Kin Dia sudah lama mengetahui tentang Farmasi Kin Dan dia juga telah mendengar tentang kecantikan menakjubkan yang bertanggung jawab atas grup keuangan besar Farmasi Kin Tetapi dia belum pernah melihatnya mulut Yang membuatnya sangat mengagumi presiden wanita ini Dia awalnya berpikir bahwa dia tidak akan pernah berinteraksi dengan orang sebesar itu Tetapi siapa sangka bahwa orang di sebelahnya sebenarnya adalah tuan muda tertua dari keluarga Wood di Rongdu Dan dia memiliki hubungan yang sangat dekat dengan orang besar itu Ditembak di matanya Ini juga kebenaran yang baru dia pelajari akhir-akhir ini Semua kebenaran ini diberitahukan kepadanya oleh Leon Hanya saja dia tidak pernah menganggapnya serius Atau tidak mau menganggap Leon sebagai orang super kaya dengan kekayaan miliaran Dia lebih suka Leon hanyalah seorang guru biasa dan anggota jiwa naga dengan identitas tersembunyi Tapi dia tidak mau menerima identitas Leon yang membuat seluruh keluarga uang gentar Setiap kali dia memikirkan tentang rumor hubungan antara Tuan Muda Wood dan Kin Lanyu Dia merasa tidak nyaman di hatinya Dia hanya bisa berpura-pura bahwa Leon masih menjadi Leon yang dia kenal dan tidak ada hubungannya dengan Leon yang kaya Tapi semua ini tidak benar Bisakah Anda ceritakan tentang Presiden Kin? Wang Yucun menekan kekecewaan di hatinya dan bertanya sambil tersenyum Hah! Leon tertegun Apa yang perlu dibicarakan? Banyak sahabatku, termasuk aku, adalah penggemar nonakin Mereka mengagumi apa yang dia lakukan dan ingin tahu lebih banyak tentangnya Wang Yucun tersenyum Tersenyum Apa yang ingin kamu dengar? Leon tidak terlalu memikirkannya Kin Lanyu adalah idola banyak gadis ketika dia berada di rongdu Semuanya baik-baik saja Kata Wang Yucun Kalau begitu biarkan aku berbicara dengan santai Leon berpikir sejenak dan mulai membicarakan hal-hal dari masa kecil Kin Lanyu Sepanjang jalan, Leon lah yang mengobrol Dan Wang Yucun mendengarkan, mendengarkan dengan sangat serius Terutama ketika dia mendengar tentang perselisihan antara Leon dan Kin Lanyu Dia mendengarkan dengan cermat Sebelumnya, dia tidak pernah berpikir bahwa Leon dan Kin Lanyu pernah menjadi saingan Jadi, bakat bisnismu lebih tinggi dari nonakin Wang Yucun mau tidak mau bertanya setelah mendengar pertikaian antara keluarga Wood dan keluarga Kin Haha, tidak apa-apa, hanya saja ayahku meninggalkan lebih banyak aset Leon melambaikan tangannya Keahlian terbaiknya adalah menggunakan kekuatan untuk mengalahkan keterampilan Jika dia setara, dia tidak akan menjadi lawan Kin Lanyu Bahkan jika dia memiliki 10 dari mereka Tentu saja, jika dia memiliki saudara perempuan Yuruwo untuk membantunya Itu akan menjadi masalah lain Wang Yucun tersenyum dan tidak bertanya lagi Tanpa disadari, mobil itu juga sampai di lantai bawah farmasi Kin Ayo duduk bersama, Lanyue mungkin terlihat dingin Tapi dia sebenarnya sangat antusias terhadap orang lain Leon tidak menyadari sorot mata Wang Yucun dan berkata Tidak perlu, Anda pasti memiliki sesuatu yang serius untuk didiskusikan dengan nonakin Mari kita tunggu satu hari lagi Wang Yucun tersenyum dan menggelengkan kepalanya Oke, ayo buat janji di lain hari Leon mengucapkan selamat tinggal pada Wang Yucun tanpa usaha lebih lanjut Lalu keluar dari mobil dan masuk ke dalam gedung Melihat sosok Leon yang pergi Wang Yucun bergumam Leon, mungkin hanya orang seperti nonakin yang layak untukmu, kan? Tapi aku sangat menyukaimu Apa yang harus aku lakukan? Memikirkan Wang Leon yang terbaring di atas dia Dan dengan kata-kata yang dia ucapkan sebelum pingsan Senyuman tipis lainnya muncul di sudut mulutnya Bagaimana mungkin pria seperti itu tidak disukai? Titik-titik-titik Ini bukan pertama kalinya Leon datang ke apotek Kin Dia baru saja tiba di meja depan Dan bahkan sebelum Dia melaporkan namanya Gadis di meja depan sudah berteriak kaget Tuan Ya, kenapa kamu disini? Kali ini Leon menelpon dan Kin Fang menyapanya secara pribadi Tetapi hari ini dia tidak menerima pesan apapun Baiklah, mari kita temui Tuan Kin Apakah dia ada disini? Ya Ya Gadis di meja depan mengangguk berulang kali Tapi tiba-tiba dia sepertinya memikirkan sesuatu Dan wajahnya menjadi sedikit malu Ada apa? Tidak Tidak apa-apa Saya akan memberi tahu sekretaris Kin sekarang Gadis di meja depan berpikir bahwa pria yang sering mengunjungi kantor pusat farmasi Kin Dan akhir-akhir ini masih ada di atas taring Di bawah kepemimpinan Kin Fang Leon datang ke kantor Kin Lanyu Namun, selain Kin Lanyu Ada orang lain di kantor itu Seorang pria Dia cukup tampan Bahkan lebih tampan dari Wu Sao Huang yang menyerahkan dirinya ke penjara apriya beberapa kali lebih tampan Pria itu mengenakan setelan putih Rambutnya disisir rapi Fitur wajahnya sangat indah Dan matanya dalam Dia adalah tipe pria super tampan yang akan membuat hati wanita manapun berdebar saat melihatnya Baru pada saat inilah Leon mengerti mengapa Xiao Hong di meja depan tampak malu Nanizi mungkin khawatir dia akan merasa tidak bahagia setelah melihat adegan ini dan salah memahami Kin Lanyu Apakah hanya karena Anda termasuk tipe orang yang berpikiran sempit dan pencemburu Nah, melihat wajah pria tampan dan tidak manusiawi itu Leon merasa sangat tidak bahagia Mengapa kamu, seorang pria dewasa, begitu cantik Menjadi anak laki-laki yang cantik Bahkan jika kamu ingin menjadi laki-laki cantik Apa yang kamu lakukan di sini? Kin Lanyu bukanlah wanita yang dangkal Leon, izinkan saya memperkenalkan Anda Ini Tuan Cao dari grup Chi Wen Cao Chi Melihat Leon masuk, Kin Lanyu sudah berdiri Sambil memperkenalkan Leon sambil tersenyum Dia bertanya pada Leon matanya Leon menggelengkan kepalanya dengan lembut Menunjukkan bahwa dia baik-baik saja Kin Lanyu menghela nafas lega Haha, Tuan Wood Saya sudah lama mengagumi nama Anda Dan hari ini saya akhirnya bertemu dengan Anda Cao Chi sudah berdiri dan berinisiatif mengulurkan tangan kanannya ke Leon Tuan Cao tahu tentang saya Tidak peduli betapa sedihnya perasaan Leon Dia mengulurkan tangan untuk menghindari memukul pria yang tersenyum itu Tapi masih mengambil inisiatif untuk memegang tangannya Haha, sekarang Suzu memenuhi syarat untuk mengetahui prestasi Tuan Wood Siapa yang tidak tahu Aku hanya tidak menyangka Tuan Wood lebih muda dari yang diharapkan Cao Chi tertawa dan memegang tangan Leon tanpa melepaskannya berarti terbuka Tangannya sangat putih, sangat lembut, dan lebih halus dari kulit kebanyakan wanita Jika bukan karena suara anak laki-laki dan jakun yang menonjol Leon akan mengira dia sedang memegang tangan seorang wanita Haha, Tuan Cao bercanda, itu hanya perkelahian kecil Leon berkata dengan sopan Haha, hal-hal itu hanya masalah sepele Jika Tuan Wood benar-benar ingin melakukan sesuatu yang besar, maka tidak apa-apa Tuan Wood, jangan panggil aku Tuan Cao Itu terlalu asing Panggil saja aku Xiao Cao Cao Chi masih tidak melepaskan tangan Leon Dan menatap Leon dengan mata terbakar Xiao Cao, Leon ingin meludahi wajah orang lain Tuan muda itu baru berusia awal dua puluhan Lagi pula dia lebih muda darimu Bagaimana bisa Cao kecil ini berteriak Tuan muda Cao sedang bercanda Leon berkata dengan sopan, tapi dia memiliki perasaan aneh di hatinya Dia selalu merasa ada yang salah dengan cara orang ini memandangnya Kin Lanyu di samping memperhatikan tangan yang dipegang oleh Cao Chi dan Leon Saat dia melihat Cao Chi membelai punggung tangan Leon tanpa bekas, senyuman lucu muncul di sudut mulutnya Haha, apa yang aku katakan itu benar Tuan Wood, tidak peduli apa yang kamu lakukan di masa depan, kamu harus membawaku bersamamu Cao Chi masih tidak berniat melepaskannya Leon terdiam, adik kecil Apakah kamu pikir aku tidak tahu identitasmu Cao Chi, ketua grup Chi Wen Cucu tertua dari keluarga Cao Satu-satunya tiga keluarga seni bela diri yang tersisa di Suzhou Apakah orang seperti itu menyebut dirinya adik laki-laki Apakah kamu menyesal? Oke, tolong berhenti bersikap sopan dan duduklah Kin Lanyu di samping tidak tahan lagi dan akhirnya berkata Hahaha, aku tidak akan duduk Aku masih ada urusan di perusahaan Aku menunggu di sini Aku hanya ingin bertemu Tuan Wood Sekarang keinginanku sudah terkabul Tuan Wood, sampai jumpa lagi Tuan Kin, ayo kita bertemu di lain hari Cao Chi tertawa Lalu dengan enggan melepaskan tangan Leon dan mengucapkan selamat tinggal pada Leon dan yang lainnya Leon tidak repot-repot untuk terus bersikap sopan padanya Dan Kin Lanyu tidak mencoba membujuknya untuk tinggal Dia hanya meminta Cao Fang untuk mengantar para tamu Bukan dia Cao Chi pergi sambil tersenyum Sebelum pergi, dia tidak lupa melihat kembali ke arah Leon beberapa kali lagi Seolah dia ingin mengingat penampilan Leon di dalam hatinya Apa yang terjadi dengan orang ini? Kenapa dia menatapku dengan aneh? Setelah Cao Chi pergi, Leon mau tidak mau bertanya pada Kin Lanyu Dia menyukaimu Kin Lanyu mengerucutkan bibirnya dan tersenyum Seperti aku Ini tidak mungkin Dia jelas laki-laki Leon tidak bisa berkata-kata Mereka berjabat tangan dalam jarak yang begitu dekat Jika dia bahkan tidak bisa menilai jenis kelamin orang lain Bagaimana dia masih bisa dibodohi? Siapa bilang pria tidak bisa menyukaimu? Kin Lanyu tersenyum lebih ceria Hah! Gey! Kelopak mata Leon bergerak-gerak Mungkin Kin Lanyu menahan senyumnya dan berkata Berengsek Leon mengumpat dan bergegas menuju kamar kecil terdekat Mengambil sabun dan mulai menggosok tangan yang dipegang Cao Chi dengan liar Tangannya yang berharga sebenarnya disentuh oleh seorang pria yang menyukai pria Memikirkan adegan ini? Leon merinding di sekujur tubuhnya Kin Lanyu Yang menahan senyumnya Tidak bisa menahannya lagi dan tertawa terbahak-bahak Untuk apa Ban Chi ini datang ke sini? Bukankah hanya untuk menungguku? Leon mencucinya beberapa kali berturut-turut untuk memastikan tidak ada jejak Cao Chi Lalu berjalan keluar dari kamar kecil, merasa sangat tertekan bertanya Haha, kamu benar-benar percaya diri Dia datang ke sini untuk mewakili keinginan keluarga Cao untuk bekerja sama dengan kita Kin Lanyu berhenti tersenyum Kerja sama, yah Meskipun keluarga Cao juga merupakan salah satu dari empat keluarga besar seni bela diri di Suzu Mereka selalu berada di belakang Setelah kehancuran keluarga Dugu, keluarga Cao memperoleh keuntungan terkecil Mereka terpisah dari Ouyang dan Si Men Kali ini kamar dagang Sunan menargetkan kita Dan keluarga Cao ingin mengambil kesempatan ini untuk bekerja sama dengan kita untuk menangani keluarga Si Men Tapi saya tidak pernah menyetujui ini Kin Lanyu cukup beritahu Cao Chi tentang hari-hari ini Aku memberitahunya apa yang ingin aku lakukan Leon mengerutkan kening Sekarang pertarungan antara aliansi Leon dan kamar dagang Sunan telah mencapai tahap yang sengit Dilihat dari situasinya, kedua belah pihak berimbang Tapi Leon percaya bahwa kemenangan akhir harus menjadi milik pihaknya Berdasarkan duel antara dua kekuatan besar ini Satu-satunya di Suzu yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi adalah keluarga Cao dan keluarga Ouyang Namun, keluarga Ouyang sibuk mencerna aset yang ditinggalkan keluarga Dugu dan tidak punya tenaga untuk berpartisipasi Keluarga Cao ingin memasuki pasar saat ini Apakah Anda masih memilih untuk bekerja sama dengan diri sendiri? Apa niat mereka? Apakah itu dapat dipercaya? Leon bertanya Itu harusnya bisa dipercaya Keluarga Cao dan keluarga Simen tidak sependapat Baik itu untuk menyerang keluarga Simen atau untuk mencegah keluarga Simen menang dan memperlebar jarak antara kedua keluarga lagi Keluarga Cao punya alasan untuk masuk Dan kondisi yang mereka usulkan sangat masuk akal dan tidak akan berdampak apapun pada kita Kin Lanyu memandang Leon dan berkata dengan lembut Apa maksudmu? Leon juga melihat ke arah Kin Lanyu Dia yakin dia pasti sudah memikirkannya selama ini Yu Ruo dan aku telah membicarakan masalah ini Pendapat kami adalah kami bisa bekerja sama, tapi kerja sama tidak tepat Itu terlalu dalam, setidaknya keluarga Cao tidak dapat mengganggu proyek kita Kin Lanyu mengulangi pemikiran yang dibagikan oleh dirinya dan Wood Yu Ruo Pada dasarnya, kedua belah pihak menganggap keluarga Simen sebagai sekutu, berbagi informasi tetapi tidak saling mengganggu Kalau begitu kalian sudah memutuskan ini Aku tidak ingin berurusan dengan orang itu lagi, kata Leon Dia tahu bahwa Kin Lanyu tidak setuju dan hanya menunggu jawabannya Oke, apakah lukamu sudah sembuh? Kin Lanyu menganggup, tidak lagi bercanda dengan Leon tentang masalah ini, tapi bertanya tentang luka Leon Yah, setelah istirahat beberapa hari, itu hampir selesai Jangan terlalu putus asa di masa depan Kin Lanyu menghela nafas pelan Tidak peduli seberapa kuat Leon, lawan yang dia temui akan menjadi semakin kuat, menempatkan dirinya dalam bahaya setiap saat Yah, tidak, aku telah mengundurkan diri dari Dragon Soul Hah, kamu bersedia, Kin Lanyu tertegun Haha, apa gunanya tidak mau berpisah? Tanpa pejabat, kamu merasa ringan Ya, ngomong-ngomong, sister Yuruo menyuruhmu meluangkan waktu untuk pergi ke negeri Meng Kin Lanyu tersenyum Hah, Leon tercengang Selamat, kamu akan menjadi seorang ayah Kin Lanyu mengungkapkan rahasianya sambil tersenyum Gelombang kejutan langsung mengalir ke dalam hati Leon Ayah, kamu akan menjadi seorang ayah Menghitung hari, sepertinya anak dalam perut kadan memang lahir pada masa tersebut Namun saking sibuknya hingga ia melupakannya Aku akan membiarkan Kin Fang memesan tiket penerbanganmu sekarang Melihat kegembiraan di wajah Leon, Kin Lanyu tersenyum sedikit Baru kemudian Leon menyadari bahwa meskipun dia akan menjadi seorang ayah Anak itu lahir dari dia dan wanita lain Bagaimana perasaan Kin Lanyu Lanyu, Leon meraih Kin Lanyu yang hendak berbalik dan meminta Kin Fang untuk memesan tiket Ada apa? Kin Lanyu menoleh ke arah Leon Lanyu, kapan kita akan punya bayi lagi? Melihat mata cerah Kin Lanyu, Leon tahu bahwa dia tidak perlu mengucapkan kata-kata yang menghibur itu sama sekali seperti wanita-wanita biasa itu Biarkan saja Lagi pula, aku belum siap secara mental untuk menjadi seorang ibu Kin Lanyu tersenyum, melepaskan diri dari tangan Leon dan berjalan keluar Leon terdiam, dan kemudian dia berpikir bahwa dia dan Kin Lanyu telah bekerja keras berkali-kali Tetapi tidak ada satupun yang membuahkan hasil, ini mungkin terkait dengan fisik dingin Kin Lanyu Memikirkan hasil ini, kegembiraan menjadi seorang ayah semakin meredup Kin Lanyu sangat peduli pada Leon dan mengatur penerbangan ke Meng untuk Leon hari itu Bahkan jika Leon ingin tinggal dan mentraktirnya lagi Dia dengan sopan menolak, mengatakan bahwa dia tidak ada hubungannya sekarang dan tidak terburu-buru Leon menghela nafas, mengetahui bahwa dia tidak ingin melewatkan kelahiran anaknya Dia merasa lebih bersyukur dan bersalah terhadap Kin Lanyu Berapa banyak hal baik yang Anda lakukan di kehidupan sebelumnya Untuk bertemu orang cantik seperti itu Dalam penerbangan langsung dari Susu ke ibu kota Bangladesh Leon duduk di dekat jendela dan memandangi awan putih yang lewat di luar jendela Agar dia tidak melewatkan kelahiran anaknya dan meninggalkan penyesalan Kin Lanyu memesan penerbangan untuk hari yang sama Kursi kelas 1 telah lama dipesan Dan mengetahui bahwa Leon tidak peduli dengan detail ini Dia memesan kursi kelas ekonomi Saat ini, seorang pria dan wanita muda sedang duduk di sebelahnya Sepertinya dia adalah seorang mahasiswa Seumuran dengan Leon Mungkin ekspresi melankolis Leon yang sangat menawan Yang membuat wanita muda itu terus menatap Leon Pria yang duduk di antara keduanya sepertinya sedang mengejar gadis itu Dia terus menatap wanita yang dia kagumi laki-laki dan merasa sangat tidak bahagia Paman, apakah kamu bepergian ke negara meng? Akhirnya, pria itu tidak tahan lagi dan bertanya pada Leon di sebelahnya Leon berbalik dan menatap pria itu Paman, aku mungkin lebih muda darimu Tapi kamu sebenarnya memanggilku Paman Namun, dia menyentuh janggut di wajahnya dan tersenyum Siapapun yang melihatnya akan terlihat beberapa tahun lebih tua dari usia sebenarnya Bukan Tidak Leon menggelengkan kepalanya Hei Paman, bukannya aku meremehkan Bangladesh Tempat ini sedikit lebih berkembang dalam hal pariwisata Tapi tertinggal jauh dari negara kita dalam aspek lain Tempat kerja yang jauh, sebaiknya kamu tinggal di pedesaan Kebetulan keluargaku punya pabrik di Susu Jika Paman benar-benar ingin menghasilkan uang, bagaimana kalau bekerja di pabrikku? Ayah, aku tidak akan mengatakannya lebih dari sebulan Tapi akan selalu ada 5 atau 6 ribu Pria itu terlihat antusias Tapi nyatanya wajahnya penuh kebanggaan Dan dia sedang pamer Kepada wanita di sebelahnya tanpa terlihat Orang ini, meskipun dia terlihat agak baik Lalu kenapa, dia terlihat seperti orang miskin pada pandangan pertama Jadi apa gunanya menyukainya? Tidak, terima kasih Leon tersenyum dan berkata Tidak peduli dengan niat pria itu Hei, Paman Apakah kamu meremehkan gaji ini? Ya, Leon menganggup dan berkata terus terang Huh, kamu baik sekali seperti paru-paru keledai Tapi aku tidak percaya Kamu masih bisa mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi dari ini Di tempat menyedihkan di negara Meng itu Pria itu mendengus dingin Leon tersenyum Tapi dia terlalu malas untuk memperhatikan pria ini lagi Meskipun setiap orang memiliki usia yang sama Dia akan menjadi seorang ayah Bagaimana usia mental orang-orang ini dibandingkan dengan saya? Apakah lebih menarik bersama teman keluarga sekecil itu? Chai Yun Lihat, orang seperti ini tidak tahu apa yang baik atau buruk Dan tidak tahu bagaimana menghargai kesempatan Dia pantas menjadi miskin seumur hidupnya Melihat Leon mengabaikannya Pria itu menoleh ke wanita di sampingnya dan bergumam Hanya untuk membiarkan Leon mendengarnya Suaranya tidak pelan sama sekali Zhang Peng Bisakah kamu berhenti mengucapkan beberapa patah kata? Gadis di samping itu menatap tajam ke arah temannya Tidak lupa mengangguk meminta maaf ke arah Leon Leon tersenyum dan berkata dia tidak peduli Ada pun pria bernama Zhang Peng Ekspresinya bahkan lebih suram Saya ingin mengucapkan beberapa patah kata lagi Tetapi suara penyiar terdengar dari kabin Dan penerbangan akan segera mendarat Leon tersenyum Dia akhirnya tiba Chai Yun Kita di sini Temanku akan menjemput kita dengan Ferrari-nya Lalu aku akan mengantarmu jalan-jalan Zhang Peng juga menahan ketidakbahagiaannya Menatap Leon ke samping Dan mendengus dingin Seolah katakan Kura-kura malang Ferrari Pernahkah kamu melihatnya? Pemandangan ini terlihat di mata Zhang Peng Tentu saja Anak laki-laki itu mungkin mulai menyesalinya Hanya wanita bernama Jiang Chai Yun yang sedikit penasaran Wah, ada konvoy Kali ini Anak laki-laki yang duduk di kursi belakang Tiba-tiba menunjuk keluar jendela dan berseru Yang lain juga melihat keluar jendela Wah, semuanya mobil mewah kak Nan Mobil apa yang paling depan? Tanya pemuda itu dengan mata berbinar Sambil memandangi iring-iringan mobil yang diparkir di aspal Harga pasar Rolls Royce versi diperpanjang setidaknya lebih dari 30 juta yuan Zhang Peng melihat dan menghela nafas pelan Mahal sekali Cuma saudara Peng Kenapa negara ini berbeda dengan negara kita? Apakah mobilnya melaju ke aspal? Pemuda itu bertanya dengan bingung Apa yang kamu tahu? Pasti ada orang besar di penerbangan kita Jadi kita bisa berkendara ke tempat parkir Pantas saja kita tidak bisa membeli kursi kelas 1 Ternyata sudah lama dibeli oleh orang besar itu Lalu, Zhang Peng menghela nafas Begitu, saudara Peng Kamu sangat berpengetahuan Zhang Peng tersenyum tersirat dan melirik ke arah Leon di sebelahnya Seolah-olah dia sedang mengejek ketidaktahuan orang ini Saat itu, pintu kabin terbuka dan penumpang kelas 1 mulai turun dari pesawat terlebih dahulu Zhang Cai Yun dan yang lainnya juga mengeluarkan tas mereka satu persatu Untuk memberi hormat dan bersiap turun dari pesawat Paman, meskipun kamu sedikit tidak tahu berterima kasih Kita semua adalah rekan senegaranya Jika kamu tidak dapat bertahan hidup di sini Datanglah padaku kapan saja setelah kamu kembali ke Tiongkok Dan aku akan memastikan bahwa aku akan mengatur pekerjaan yang layak untukmu Sebelum pergi, Zhang Peng He tidak lupa mengatakan sesuatu pada Leon Haha, sebenarnya tidak perlu Leon tidak memahami pikiran Zhang Peng Jadi dia hanya tersenyum dan menggelengkan kepalanya Heff, Zhang Peng mendengus dingin Saudara Peng, apa yang kamu katakan kepada orang ini Dia tidak menghargainya Pemuda yang mengikuti di belakang juga mengikutinya Ayo pergi Zhang Peng mengabaikan Leon dan memberi hormat dan memimpin kelompoknya keluar dari mobil Mereka benar-benar tidak melihat banyak orang yang tidak tahu berterima kasih Leon tidak peduli dan mengikuti di belakangnya dan turun dari pesawat Namun ketika mereka turun dari pesawat Mereka menemukan bahwa mobil masih terparkir di sana Dan beberapa tamu kelas satu sudah berangkat Saudara Peng, bukankah kamu bilang ada masalah besar dalam penerbangan kita Mengapa mereka masih di sini ketika semua orang di kelas satu sudah pergi Zhang Peng mengerutkan kening Bagaimana dia bisa mengetahui hal ini Mereka menungguku Saat ini, suara Leon terdengar dari belakang Zhang Peng, pemuda itu Jiang Cai Yun dan yang lainnya semuanya berbalik dan melihat Leon berjalan ke bawah sambil tersenyum Haha, paman, lelukonmu tidak lucu sama sekali Cibir pemuda itu, benar Menurutmu kamu ini siapa, yang layak mendapatkan formasi seperti itu Haha, jangan menertawakan paman Mereka akan pergi, jadi kamu harus menyelamatkan mukamu sendiri Zhang Peng tertawa Leon tidak mengenakan pakaian merek apapun Dan dia bepergian dengan kelas ekonomi Bagaimana orang seperti itu bisa menjadi orang hebat Kamu orang yang baik Jika kamu ada urusan di negeri Meng Kamu bisa datang kepada aku Leon mengabaikan orang-orang ini dan hanya tersenyum pada Jiang Cai Yun yang terus meminta maaf padanya dengan matanya Lalu mendorong mereka Pergi dan melangkah pergi Jiang Cai Yun sedikit bingung Haha, orang ini pandai sekali menyombongkan diri Benar, kalau ada urusan, datanglah padanya Kalau benar-benar terjadi sesuatu, di mana kamu bisa pergi mencarinya Aku bahkan tidak perlu pergi informasi kontak apapun Haha, jika Anda meninggalkan informasi kontak Anda Tidakkah Anda akan mengungkapkan diri Anda Yah, hahaha Kecuali Jiang Cai Yun, semua orang tertawa terbahak-bahak Tetapi mereka tidak bisa, tidak tertawa lagi karena pria yang menjaga Rolls Royce itu sudah melangkah mendekat Dia berhenti sekitar 1,5 meter dari, paman, dan menyapa Leon dengan hormat Semua orang tercengang pada saat yang sama, dan mata mereka hampir keluar Apakah kamu benar-benar menunggunya? Bagaimana ini mungkin? Pergilah, berikan gadis kecil itu informasi kontakmu Leon menunjuk ke arah Jiang Cai Yun, yang juga tertegun Ya, Wut Hu bergegas dan menyerahkan kartu nama kepada Jiang Cai Yun Tuan mudaku berkata jika terjadi sesuatu pada Mengguo, kamu dapat menelpon telepon ini Setelah itu, tanpa menunggu Jiang Cai Yun berkata apa-apa lagi, dia berbalik dan berjalan menuju iring-iringan mobil Leon sudah masuk ke dalam Rolls Royce yang diperpanjang yang dihargai Zhang Peng lebih dari 30 juta Setelah Wut Hu masuk, iring-iringan mobil besar meninggalkan bandara dengan gagah berani Zhang Peng dan yang lainnya tertegun sejenak Terutama Zhang Peng ketika dia mengira dia baru saja mengatakan bahwa dia ada di sini untuk bekerja Dan memintanya untuk bekerja di pabrik keluarganya Dia ingin mencari celah di tanah untuk dirayapi Masuk, dia tampak seperti ini, apakah itu terlalu merugi? Hanya saja Anda, orang yang jelas-jelas sakti Kenapa ikut-ikutan masuk kelas ekonomi bersama diri sendiri dan orang lain? Bukankah ini pamer yang disengaja? Hanya Jiang Cai Yun yang diam-diam melihat ke arah keberangkatan konvoy dengan tatapan samar Baik Leon maupun Jiang Cai Yun dan yang lainnya tidak akan menyangka bahwa di lobi terminal bandara Seorang pria mengenakan tepria hitam sir sedang memegang ponsel di tangannya dan memotret mereka turun dari pesawat Penumpang di sekitar tidak terlalu memperhatikan Lagi pula terlalu banyak orang yang berdiri di depan jendela setinggi langit-langit terminal untuk memotret pesawat yang sedang turun Tepat setelah Leon masuk ke dalam Rolls Royce, pria itu meletakkan ponselnya Berjalan ke tempat yang sepi, dan menelpon Tuan, Leon telah tiba di bandara Bangladesh Tepat ketika Leon tiba di ibu kota Bangladesh, di kota Hades, yang terletak di tengah segitiga kematian SaarC, di sebuah gedung yang tidak terlalu jauh dari klan keluarga K, seorang pria kurus sedang memeluk seorang wanita Berambut merah berdiri di depannya Jendela dari lantai ke langit-langit, menghadap pemandangan yang sibuk Pada saat ini, ada sedikit ketukan di pintu Tetapi baik pria maupun wanita tidak memperhatikan dan terus mempertahankan postur aslinya Setelah sekian lama, sang pria melepaskan sang wanita Wajah wanita itu memerah karena malu, dan ada butiran keringat tipis di dahinya Dia berbalik dan memutar matanya ke arah pria itu dengan sangat menawan Tuan Carlo, kamu menjadi semakin kuat Haha, jika kamu tidak lebih kuat, bagaimana aku bisa membiarkanmu goblin kecil ini puas Pria itu tidak lain adalah Carlo, kepala keluarga ke saat ini di Aliansi Selatan Tuan muda bisa kasihan pada orang lain? Mereka sudah sangat bahagia, wanita itu tampak malu-malu Haha, mulut kecilmu manis sekali Carlo tertawa Kalau begitu tuan muda, apakah anda ingin saya mencobanya lagi? Wanita itu mengjilat bibir merahnya dan berkata sambil terkekeh Oke, itu saja untuk hari ini Ketua timu baru saja mendesaku Sesuatu harus terjadi Pergi dan minta dia masuk Carlo tertawa, terlihat sangat puas dengan layanan wanita itu Tapi dalam pikirannya, tapi wanita dengan rambut merah yang sama di sebelah ayahnya selalu terlintas di benaku Sekarang dia sudah jauh lebih kuat Saya tidak tahu apakah saya masih punya kesempatan untuk menjebaknya Baiklah, saat dia menyebut kaptennya, ekspresi wanita itu langsung menjadi serius Sesaat kemudian, seorang pria jangkung yang mengenakan jaket hitam masuk Muhansing lah yang kini menjadi pemimpin kelompok tentara bayaran pertama di kota Hades Seleramu bagus, sekretaris kecil Carlo tersenyum tipis, berjalan langsung ke sofa dan duduk Mengeluarkan cerutu dari kotak cerutu di sebelahnya, dan menyalakannya sendiri Jika kamu menyukainya, aku bisa mencarikanmu beberapa lagi Muhansing tersenyum tipis dan berjalan langsung ke kursi di seberang Carlo dan duduk Lupakan saja, lagi pula itu hanya mirip, dan itu sebenarnya bukan dia Katakan padaku, apakah kamu punya kabar baik untuk diberitahukan kepadaku Carlo menghela nafas pelan, memikirkan wanita berambut merah di sebelahnya Ada kabar dari Mengguo bahwa pria itu ada di sini, kata Muhansing lembut Mungkinkah anak dalam perut Ratu Cardan benar-benar milik anak laki-laki itu? Carlo sedikit terkejut, mungkin, kalau tidak, dia tidak akan sampai pada saat ini Hei, anak ini juga tipe romantis Tapi bagaimanapun juga, sejak dia meninggalkan Longteng, jangan biarkan dia kembali Bagaimana kita bisa menghancurkan basis keluarga kakita tanpa membayar harganya, cibir Carlo? Ada suara, ya, tapi terlalu sulit untuk memindahkannya ke negara Meng, dan kerugiannya akan sangat besar Itu tidak hemat biaya Tanggung jawab saja Kalau butuh sesuatu, tanyakan saja Carlo melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh Semuanya sudah diatur, tapi untuk berjaga-jaga, aku masih perlu meminjam beberapa orang darimu, kata Muhansing lembut Oke, kamu bisa menelpon semua orang di sekitarku Mungkin itu belum cukup Hah, kamu tidak berusaha menarik perhatian gadis di sebelah lelaki tua itu, kan? Hansing tidak mengenal satu sama lain selama satu atau dua hari Setelah beberapa saat, saya langsung mengerti apa yang dimaksudmu Hansing Yah, dengan dia di sini, aku lebih yakin Muhansing mengangguk terus terang Tetapi lelaki tua itu mungkin tidak mau menyerahkannya kepadaku Carlo mengerutkan kening Dia memikirkan wanita berambut merah itu selama lebih dari satu atau dua hari Tetapi ayahnya tidak pernah bermaksud menyerahkannya kepadanya Anak itu menyebabkan kerugian besar pada keluarga ka dan telah lama menjadi musuh publik keluarga ka Jika kamu bisa membunuhnya Orang-orang di keluarga ka yang tidak yakin padamu dengan sendirinya akan tutup mulut Menurutku hanya berdasarkan dalam hal ini Tetua agung, Anda tidak boleh menolak Muhansing melanjutkan Masuk akal, saya akan mencobanya Tapi mari kita putuskan dulu apakah itu akan berhasil atau tidak Saya tidak bisa menjamin Ya, itu akan berhasil Katamu Hansing sambil tersenyum tipis Kamu cukup percaya diri Tapi meskipun aku meminjamnya Jika pada akhirnya tidak berhasil dan lelaki tua itu menyalahkanku Jangan salahkan aku karena tidak peduli dengan persahabatanku Carlo menyilangkan kaki dan berkata dengan lembut Jangan khawatir, tidak akan ada masalah Muhansing tersenyum percaya diri Memikirkan rencana yang telah dia buat Carlo menganggup dan tidak berkata apa-apa lagi Dia percaya pada Muhansing Setidaknya orang ini tidak pernah mengecewakannya Ibu kota Bangladesh Leon dan rombongannya tidak tahu bahwa mereka sedang diawasi Di bawah kepemimpinan Wood Hu Mereka tiba di rumah tempat Ralph pernah menetap di Leon Faktanya Meskipun Cardin menjadi Ratu Meng Dia lebih sering tinggal di rumah ini kecuali saat berurusan dengan urusan resmi Dalam kata-katanya Ini adalah rumahnya dan Leon Ada pun sedikit perhitungan di hatinya Baik Wood Hu dan Nightingale mengetahuinya Dan itu tidak lebih dari bukti perasaannya terhadap Leon Leon secara alami mengetahui hal ini di dalam hatinya dan membiarkannya melakukannya Meski bukan istana Namun pertahanan di sini tidak lebih buruk dari istana Semua pengawalnya adalah prajurit yang dibawa oleh Nightingale dari suku Satsuma Bahkan jika hanya ada lebih dari 500 orang yang ditempatkan di sekitar Mustahil untuk masuk ke rumah besar ini tanpa jumlah musuh 10 kali lipat Ini adalah kepercayaan Nightingale pada bangsanya sendiri Dengan Wood Hu Orang yang sekarang memegang kekuasaan paling besar di militer Bangladesh Memimpin Leon langsung menuju halaman belakang tanpa ada yang menghalangi dia Yang bertanggung jawab melindungi Kadan Sedang menunggu di pintu ruang bersalin yang diubah sementara Saat ini Ia tidak mengenakan jaket dan celana kulit hitam seperti dulu Melainkan mengenakan rok panjang berbelahan Dengan sepasang kaki yang kuat dan ramping menjulang Sabuk putih diikatkan di pinggangnya Membuat lekuk tubuhnya yang anggun semakin menarik Rambut panjangnya berwarna abu-abu keperakan tergerai di kepalanya Hampir mencapai pinggulnya Wajah yang semula cantik itu jauh lebih cantik dari sebelumnya Terutama mata abu-abu itu penuh energi Leon mengangkat alisnya Merasakan bahwa Nightingale hari ini telah mengalami perubahan yang luar biasa dibandingkan sebelumnya Bos, kamu akhirnya sampai di sini Sang putri akan segera melahirkan Melihat kedatangan Leon Nightingale menjauh dan berkata pada Leon Leon tertegun Dia tidak punya waktu untuk bertanya tentang perubahan yang terjadi pada Nightingale Jadi dia membuka pintu dan masuk Begitu Leon masuk ke ruang bersalin Dia melihat beberapa dokter berjas putih sibuk Mengelilingi tempat tidur di ruang bersalin Ketika mereka melihat Leon Seorang pria dewasa Berjalan masuk Semua dokter ini tercengang Salah satu perawat wanita Yang jelas lebih muda Mendengus dingin Betapa beraninya Siapa yang mengizinkanmu masuk Namun Leon tidak peduli dengan masalah sepele seperti itu Dan berjalan ke samping tempat tidur Jangan kasar Beberapa dokter secara naluria ingin mencegat Tetapi ketika mereka mendengar suara kadan Mereka segera berhenti dan menatap Leon Dengan heran masuk ke ruang bersalin dalam keadaan seperti itu Terima kasih sudah datang Cardin mengabaikan pemikiran orang-orang tersebut Dan menatap ayah dari anaknya dengan senyuman manis di bibirnya Tidak peduli kesalahpahaman apapun yang terjadi antara dia dan aku Tidak peduli betapa bodohnya hal yang telah dia lakukan sebelumnya Dia masih ada di sini sekarang Entah itu demi anak yang akan segera lahir Atau apapun Selama dia bersedia datang Anak itu akan segera lahir Tentu saja saya Sang ayah Akan datang Bagaimana situasinya Leon melangkah maju dan bertanya kepada para dokter yang tertegun Ayah Pria ini sebenarnya adalah ayah dari anak tersebut Memikirkan perbuatan mengerikan pria dalam rumor tersebut Banyak dokter merasa hati mereka bergetar Perawat yang mengutuk Leon bahkan menjadi pucat karena ketakutan Situasinya tidak baik Bayinya terlalu berat dan mungkin memerlukan operasi caesar Untungnya Seorang dokter wanita tua yang telah menjadi bidan kerajaan selama bertahun-tahun Segera menenangkan pikirannya dan berkata kepada Leon Tidak Itu tidak bisa dibelah Aku pasti bisa melakukannya Kata Cardin keras kepala Dia tahu bahwa statusnya di hati Leon tidak tinggi Jika dia meninggalkan bekas luka lagi di tubuhnya Bukankah dia akan menjadi kurang menarik bagi Leon Selain itu Masyarakat Longten percaya bahwa bayi yang lahir secara alami akan memiliki kesehatan yang lebih baik Baik demi kesehatan anak di masa depan atau kecantikannya sendiri Dia tidak bersedia menjalani operasi caesar Tapi yang mulia Ini Dengarkan dia Dokter wanita hendak menjelaskan bahaya melanjutkan persalinan alami ketika Leon Yang sudah berjalan ke arah Cardin Berkata Hati beberapa dokter bergetar Dan mereka tidak berani membangkang Mereka hanya memikirkan bagaimana mereka akan menjelaskannya jika terjadi sesuatu yang tidak terduga Jangan khawatir Tidak akan terjadi apa-apa Ikuti saja langkah-langkah normal Leon tersenyum Tidak hanya untuk menghibur Kadan Tetapi juga untuk menghibur para dokter ini Tidak ada yang berani mengatakan apa-apa lagi dan hanya bisa terus menginduksi persalinan Leon memegang tangan Kadan dan langsung mengirimkan aliran energi murni bawaan ke dalam tubuh Kadan Merasakan panas yang hangat ini Cardin tercengang Mungkinkah ini energi sebenarnya yang dikabarkan Saat arus hangat ini memasuki tubuhnya Kadan, yang sudah kelelahan, langsung menjadi energi dan bahkan lebih kuat Dia memandang Leon dengan tidak percaya Ayo Leon tersenyum Ya, Kadan mengangguk Dengan Leon di sini, seluruh hatinya terasa damai Mulailah menginduksi persalinan di bawah bimbingan dokter Titik-titik-titik Lebih dari satu jam kemudian Seorang bayi perempuan berwarna merah muncul di pelukan Leon Melihat mata cerah bayi perempuan itu Senyuman bahagia muncul di bibir Leon Ini adalah anaknya sendiri Dan mulai sekarang, dia akan menjadi seorang ayah Betapapun anehnya kelahirannya Dia masih memiliki darahnya sendiri di tubuhnya Leon Suara Kadan terdengar di telinganya Ada apa? Leon yang hatinya dipenuhi kebahagiaan Menatap Kadan Tapi melihat wajah Kadan sedikit kecewa Maaf, aku tidak memberimu seorang putra Bahkan dengan dukungan energi Leon Kadan masih sangat lemah saat ini Lagi pula, melahirkan seorang anak bukanlah hal yang mudah tugas Bodoh Baik laki-laki atau perempuan Mereka semua adalah anak-anak kita Lagi pula, aku lebih menyukai putriku Leon tersenyum tipis dan melepaskan tangannya untuk membersihkan noda basah di rambut dahi Kadan Benarkah? Kadan belum pernah merasakan kelembutan seperti itu dari Leon Dan dia linglung sejenak Ya, Leon tersenyum dan mengangguk Lalu kenapa kamu tidak memberi nama pada putrimu? Senyuman cerah kembali muncul di wajah Cardin Sebenarnya, dia sudah mengetahui jenis kelamin anaknya sejak lama Dan dia selalu merasa sedikit gelisah Lagi pula, sejauh yang dia tahu Adat istiadat di Longteng adalah mereka lebih menyukai anak laki-laki Dan dia mengkhawatirkan hal itu Leon tidak akan menyukai mereka Namun, melihat senyum tulus di wajah Leon Sudah benar-benar lega Sebut saja dia Meng Dan, bagaimana menurutmu? Leon memandang Kadan yang telah menghabiskan seluruh energinya untuk melahirkan bayi perempuan ini Dan berkata sambil tersenyum Tidak peduli apa tujuan dia mendekatinya sebelumnya Dia sekarang adalah ibu dari putrinya Semua keterikatan di masa lalu dapat diperlakukan seolah-olah sudah hilang Meng Dan, Meng Dan, Kadan bergumam Mengetahui bahwa Leon memberikan kompensasi padanya Senyuman perlahan muncul di sudut mulutnya Yah, hanya Meng Dan, Wood Meng Dan, terima kasih Leon Bodoh Leon menghela nafas pelan Hari ini, Leon menyebutnya bodoh dua kali berturut-turut Bukan saja Kadan tidak marah sama sekali Tapi dia merasakan perasaan yang disebut kebahagiaan untuk pertama kalinya Titik-titik-titik Kabar Ratu Meng melahirkan di luar nikah tiba-tiba menjadi headlin di website-website besar di Bangladesh Mengenai hal ini, menurut pendapat para petinggi Meng Usahakan untuk tidak dipublikasikan dan berusaha semaksimal mungkin untuk menyembunyikannya dia Bagaimanapun, Cardin adalah Raja Meng Meskipun suasana Meng sangat terbuka Hal itu akan berdampak negatif padanya Tapi Cardin bersikeras untuk mempublikasikannya Dan alasannya sangat sederhana Tidak ada orang lain di keluarga kerajaan Meng Dan anaknya sendiri akan mewarisi tahta di masa depan Mungkinkah suatu hari seorang anak perempuan akan tiba-tiba muncul? Daripada menimbulkan sensasi yang lebih besar Mengapa tidak memberi tahu dunia sesegera mungkin bahwa memiliki anak di luar nikah? Apa artinya? Banyak wanita di Meng yang seperti ini Orang biasa bisa, kenapa saya tidak? Tentu saja identitas ayah anak tersebut masih dirahasiakan Dan berbagai spekulasi bermunculan di kalangan masyarakat Bahkan ada yang menduga yang mulia ratu adalah seorang gay Dan memiliki anak hanya demi penerus kekuasaan kerajaan Meng Jika tidak, mengapa tidak mengungkapkan identitas ayah anak tersebut? Saat semua orang membicarakan masalah ini dengan penuh semangat Di sebuah vila tepi laut dekat laut di Pelabuhan Mendola Sebuah kota pesisir di Bangladesh Sepasang suami istri Lansia sedang berdiskusi hangat tentang masalah ini Tak jauh dari situ, seorang wanita gemuk sedang berjongkok di tepi pantai Membangun istana pasir bersama seorang anak laki-laki berusia di atas dua tahun Dari waktu ke waktu, wanita tersebut akan menatap orang tuanya yang sedang bertengkar Dan ekspresi amarah selalu muncul di wajahnya Orang tua saya selalu bertengkar sepanjang hidup mereka Ketika mereka beranjak dewasa, mereka akan tetap seperti ini Mereka sering bertengkar karena hal-hal sepele Bu, lihat, apakah sosok kecil yang kubuat ini mirip ayah? Kali ini, suara susu putranya terdengar di telinganya Wanita itu melihat lebih dekat dan melihat bahwa putranya telah menumpuk Seseorang yang lebih besar dari istana pasir di beberapa titik Namun, orang ini bahkan tidak memiliki fitur wajah apapun Dan hampir tidak dapat membedakan bahwa itu adalah sosok manusia Namun entah kenapa, wanita itu tiba-tiba ingin menangis Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!